Hai, selamat datang lagi dengan kami di Nobar GF, nongkrong bareng, gila film Nolak ada penampilan berbeda gak gue nih, pake beginian nih, kayak, kayak, kalau misalnya, ya, kayak, kayak, ya, daftor-daftor yang kayak mau Iya, di bagian selangah dalam ada ini, ibu, ya, gitu kan, misalnya, oh, apa dong, maunya apa, kalau bukan selangah dalam Iya, pakaian dalam Iya, pakaian dalam Iya, pakaian dalam Iya, yang jelas, sekarang kita balik lagi di Nobar GF, dan sekarang ada di segmen Hype Movie Di, ya, sekarang ada gue Ibnu, dan juga Kiki Sekarang kita mau ngebahas film apa nih, review dulu ya, sekarang Abis review apa? Review Abis review Oh, isa, hafal, oke Oh, yes, yes, oke Sekarang abis review ini, kita akan ngebahas film apa nih? Oh, review Review dulu Film Oh, Sancaka, ini adalah gambarnya Ya, ini film Gundala, yang memang saat ini lagi booming sekali, dan sudah 4 hari penayangan ya, sudah mencapai 700 ribu penonton 4 hari penayangan sudah sampai 700 ribu penonton, ini bener-bener yang keren banget sih Dan, ibaratnya kalau disebut film superhero yang pertama, enggak juga ya Tapi, mungkin ini akan menjadi tonggak film superhero yang akan Enggak juga, enggak juga Jadi, ibaratnya adalah film superhero yang akan bermunculan lagi di film-film berikutnya, dan membuat satu ibaratnya universe tersendiri yang disebut dengan jagat cinema bumi langit Di sini, di film pertama ini jelas fokusnya adalah Gundala, alter ego-nya itu sancaka, dan diperankan oleh Abimana Gimana kalian udah nonton? Gimana tanggapannya? Suka sih, tapi walaupun di awalnya rada, agak lalu senir Ya udah, coba, lu ceritain deh dari awal, jangan sampai ending ya, ceritanya tag gimana secara sebesar bridging untuk backgroundnya backgroundnya si sancaka ini terlalu banyak terlalu banyak jadi membuat ceritanya untuk fokus ke gundalanya dikurang apalagi jadi ceritanya gini memang ceritanya di ibaratnya maju ya nggak mundur-mundur jadi si sancaka dikisahkan dari kecil berpisah dengan kedua orang tuanya lalu dia besar dan menjadi gundala ketika menjadi gundala pun dia ada kendala lain yaitu musuh mat muncul yang musuh yang bernama pengkor lah dari sini mereka bermain ibaratnya politik dan kemanusiaan yang lain ya dan ya bener dan disini memang gundala itu ibaratnya kayak harapan lah yang saat itu di dunianya gundala ini saya nggak tahu mereka nggak pernah nyebut negara ya cuma pernah nyebut kota doang Jakarta di Jakarta yang disebuti jalan gundala ini memang sedang kacau banget dan dia adalah harapan bagi masyarakat disana untuk bangkit dan supaya rakyat ini bisa melawan dari segala macam kejahatan atau penindasan segitulah iya betul dan disini kalau kita lihat sih sebenarnya kalau gua ngeliat secara teknis mungkin udah fine ya secara teknis cuma mungkin tapi mungkin memang dari kedua-kedua dari segi cerita dan kalau gua sendiri pribadi paling mubazir tuh karakter yang paling banyak karakter banyak sehingga tidak maksimal semuanya jadi kesannya mereka cuman pluk-pluk-pluk doang iya muncul-muncul ini udah kelar ini udah kelan udah kelar gitu terus apa namanya growthnya si gundala ini belum muncul growth ketika gundala itu harus belajar kalau Spiderman si Peter kan dia belajar gimana cara dia harus ngompat cara dia melempar itu cara dia harus memanjat dan segala macam ini gundala ini kita belum ada belajar apapun belajar cuma beli diri doang itu pun juga dari kecil ketemu sama si A harus nonton spoil biar nggak penasaran kita nggak mau spoiler dan memang disini tidak hanya ada gundala tapi ada peran-peran lain yang ibaratnya sangat menentukan untuk film berikutnya gitu dan seperti biasa kita tidak eh jangan meninggalkan film gundala sampai kredit scene perakhir ya ya nah betul rata berapa 75 7 dan iya ibaratnya ini udah termasuk yang opening yang bagus untuk sebuah jaga cinema bumi langit dan memang harus diapresiasikan bagi kita supaya jalan ketinggalan juga dengan film gundala ini jangan lupa gundala masih tanya di bioskop baru berapa hari baru empat hari udah empat hari sih harusnya kan dari kamis Jumat satu minggu udah lima hari iya udah lima hari jadi emm memang baru lima hari dan kayaknya bakalan tayang sampai masih lama ya jadi jangan sampai ketinggalan jangan sampai kehabisan tiketnya oke sekarang film kedua film selanjutnya apa nih wuh one of one of the most favorite of this year one of the most favorite of this year one of the most favorite of this year nah contohnya gimana ceritanya ceritanya masing-masing karakter itu memiliki penghimpan masing-masing jadi Leonardo DiCaprio itu adalah seorang aktor yang dulu ini cukup terkenal dan dia ingin membangun dirinya dia sendiri untuk menjadi aktor yang lebih sukses dari sebelumnya ya boleh dan ingin tutup namanya itu dikenal sama orang-orang terutama Hollywood terutama Hollywood mungkin segala macam cara diimba sampai pada akhirnya dia bertemu sama seorang itu dan yang membuat kata-katanya si orang itu membuat dia sadar itu siapa anak kecil itu True Deep Pressure True Deep Pressure oke jadi disini perannya disini memang fokusnya ketiga karakter yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio bermain sebagai Rick Dalton Leonardo ini aktor veteran ya aktor senior veteran dia sangat sukses di tv dulu namanya waduh apa? iya Bounty Law karena serial Bounty Law cuma karena satu dan lain hal ingin merdeka sehingga dia akhirnya bermain film tapi malah filmnya flow terus dia mulai sedikit 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 dilupakan sama Hollywood dan serial Bounty Law pun ibaratnya di cancel di season keberapa gitu gitu dan tadi benar kata Yiki disini dia sedang berusaha untuk menaikkan lagi karirnya image nya dia supaya dia tidak lupakan di Hollywood nah terus yang kedua ada Brad Pitt dia sebagai Cliff Booth nah Cliff Booth ini adalah aktor aktor stuntman nah betul betul jadi dia ada sebagai stuntman stuntman juga selalu menggantikan Rick Dalton ketika bermain aksi nah ibaratnya kalau Rick Dalton nya udah terpuruk otomatis dia jauh lebih terpuruk karena dia selalu tidak mendapatkan peran apa rangi dia sudah dapat rumor sebagai pembunuh istrinya sendiri kayak gitu disini ada adegan dia harus melawan Bruce Lee dan itu kocak abis itu kocak abis gitu ya memang disini setting tahunnya itu sekitar tahun 69 tahun 69 yang memang saat itu sedang heboh-hebohnya pembunuhan terhadap seorang aktris bom siang Hollywood saat itu bernama Sharon Tate yang diperankan oleh Margot Ruby dan Margot Ruby disini memang berperan sebagai Sharon Tate yang memang ada kisahnya sendiri tahun 69 di Bun Hole Charlie Charles Manson disini dia memang lagi naik daun jadi bombshell ibaratnya dia aktris yang sebenarnya gak terkenal sama masyarakat dikenal masyarakat cuma mungkin dikenal Ruan Polanski terus tapi ya ibaratnya dikenal sama kalangan Hollywood tapi dikenal sama masyarakat itu gak begitu dikenal siapa sih dia gitu ya karena aktingnya biasa-biasa aja sampai pada akhirnya dia pergi ke bioskop dan orang-orang bioskop itu gak kenal sama dia jadi ada momen akmur aku yang jadi ini aku yang jadi ini nah gitu jadi ini ada Margot Ruby fokus ceritanya sih tiga itu cuma bagaimana interaksi ketiganya ini yang menurut gua sih keren sehingga di endingnya itu ya seperti biasa ciri khasnya ya si Quentin Tarantino sehingga yang oh oh begitu ya ya baiklah gitu dan disini polannya selain tiga tadi tadi ada Al Pacino terus tadi ada yang jadinya Trudy Fraser itu aktris kecil baru bernama Juliet siapa gua lupa ya itu ya keren banget sih bagus banget terus ada juga ada almarhum Luke Perry ya dan anak-anaknya para aktris aktor dari Uma Truman sama Ethan Hawke dari Andy McDowell dari siapa lah itu anak-anaknya semua pada main disitu kebanyakan sudah kotor fanning juga muncul terus ada yang berbeda 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 mirip kayak si Bud ya dia Bud banget banget Rex ya pokoknya itulah kita juga lupa nama penda siapa Austin Butler ya dan ada ada banyak sekali ya aktor yang ibaratnya yang sudah jadi langganan Quentin Tarantino terus ada Kurt Russell terus apa namanya gua lupa yang Bruce Lee itu Mike Moe yang jadi Mike Moe terus siapa lagi gitu ada banyak sekali sebetulnya cukup oke Once For Entertainment Hollywood ini juga sudah tayang satu minggu ya kalau gak salah sudah tayang satu minggu dan memang sekarang sudah turun layar banyak karena sudah digempur oleh Gundala dan ini memang film yang niche banget jadi sebaiknya kalau temen-temen favorit banget sama Quentin Tarantino nonton mumpung masih ada dan jangan berharap bahwa ini akan seperti film-film Quentin sebelumnya karena ini memang lebih pop culture lebih fresh lebih kalau gua sendiri sih menganggapnya lebih lebih dewasa dikit dan lebih pop sebenernya tapi cerias-cerias dia semua sama ada musik-musik ya terus omongan-omongan yang narsis sarkas yang juga banyak terus susah-susah yang segede gambreng juga masih banyak dan segala macamnya ini bagus banget sih ini pada aku sendiri mungkin ini sangat-sangat subjektif sekali karena sederhana favorit jadi dia mungkin yang satu-satunya mengalahkan Parasite Dungeon Week 3 jadi di dunia nya 9,5 keren suka banget dan ini gua bakalan nonton ke 3 kalinya gua udah nonton 2 kali ini jam apa dong ini kita what's the time in Hollywood what's the time in Hollywood itu punya baju ya oke jadi kalau kiki berapa? 280 jangan lupa nonton 1 small time Hollywood